Nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 16 Maret 2022 menguat 0,38 persen secara point-to-point dan 0,01 persen secara rata dibandingkan dengan level akhir Februari 2022. Perkembangan nilai tukar tersebut ditopang oleh pasokan valuta asing dalam negeri dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 16 Maret 2022 mencatat depresiasi sekitar 0,42 persen dibandingkan dengan level akhir 2021 relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Malaysia 0,76 persen, depresiasi year-to-date, India 2,53 persen year-to-date, dan Filipina 2,56 persen year-to-date. Kedepan, nilai tukar rupiah dipergerakan akan tetap terjaga, didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi melalui langkah-langkah mendorong efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya!